Intro Di akhir tahun ajaran, kebanyakan sekolah akan mengadakan acara kelulusan untuk melepas siswa tingkat akhir. Acara itu diramaikan oleh penampilan para siswa maupun gurunya. Agar lebih meriah, biasanya di acara tersebut akan dibangun panggung sebagai tempat pertunjukan para siswa, mulai dari menyanyi, membaca puisi, berpidato, menari, dan yang lain sebagainya. Acara perpisahan itu juga dilakukan oleh Sekolah Menengah Atas, SMP, Negeri Tiga Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Namun, di tengah kemeriahan acara tersebut, seketika terjadi hal yang tidak terduga-duga. Dalam video yang diunggah akun TikTok, at Guru Virga, terlihat momen saat siswi SMP tersebut sedang tampil di atas panggung. Di belakang panggung terdapat banner yang bertuliskan, SMP Negeri Tiga Tinombo Selatan, tak hanya 1-2 orang, tampak puluhan siswa perempuan kompak berkerudung dan mengenakan kebaya berbaris di atas panggung untuk bernyanyi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara panggung yang berdenyit kemudian langsung roboh dan membuat semua siswa yang ada di atasnya terjatuh. Melihat hal tersebut, wanita yang berada di sekitar lokasi langsung berteriak. Begitupun dengan anak-anak yang ada di atas panggung. Dalam video yang diunggah akun TikTok, at Guru Virga, terlihat momen saat siswi SMP tersebut sedang tampil di atas panggung. Di belakang panggung terdapat banner yang bertuliskan, SMP Negeri Tiga Tinombo Selatan, tak hanya 1-2 orang, tampak puluhan siswa perempuan kompak berkerudung dan mengenakan kebaya berbaris di atas panggung untuk bernyanyi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara panggung yang berdenyit kemudian langsung roboh dan membuat semua siswa yang ada di atasnya terjatuh. Melihat hal tersebut, wanita yang berada di sekitar lokasi langsung berteriak. Begitupun dengan anak-anak yang ada di atas panggung. Meski begitu, diharapkan tidak ada korban cedera akibat peristiwa itu. Sampai jumpa lagi sahabat.